Pemirsa partai Perindo berkomitmen untuk menjadi partai yang mampu menjawab permasalahan real yang tengah. Pemirsa partai Perindo berkomitmen untuk menjadi partai yang mampu menjawab permasalahan real yang terjadi di masyarakat. Hal ini diperlihatkan dengan peran Perindo dalam setiap program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Peran inilah yang ditekankan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq dalam kesempatan seminar Tadmir II Pemuda Muhammadiyah di Palangkaraya Kalimantan Rengah. Menurut Rofiq, kehadiran pemuda dituntut lebih makin, memiliki inisiatif, gagasan, dan peran di politik nasional. Kehadiran pemuda diakini dapat memberikan makna baru yang tentunya akan membuat Indonesia lebih baik. Kita menginginkan ada satu generasi baru di dalam politik ini agar ada kemurnian di dalam menyelesaikan problem-problem yang ada. Kita hari ini memang masih didominasi oleh perilaku politik lama. Tetapi dengan kehadiran pemuda yang lebih masif di politik akan memberikan makna baru dan tentu membuat Indonesia akan menjadi lebih baik. Tidak hanya melalui program, Partai Perindo juga mendorong tanda terbaiknya untuk memimpin daerah. Di Kudus, Jawa Tengah, Ketua DPD Partai Perindo Kudus, Haji Hartoyo, maju sebagai bakal calon Bupati Kudus melalui calur independen. Hartoyo dan pasangannya, Junaidu mendatangi KPUD Kudus, Jawa Tengah, untuk mendaftarkan pencalonannya dengan membawa kelengkapan 58.000 KTP dukungan masyarakat Kudus. Di usianya yang ketiga, Perindo berkomitmen memberikan beragam program nyata di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi visi Perindo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. TMA News melaporkan.